Pemirsa Intens Investigasi Teka-teki terkait penghilangan nyawa seorang anak dari pasangan Angger Dimas dengan Tamarat Yasmara bernama Raden Andante Kalif Pramuditio masih dalam proses penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, meski polisi telah menetapkan tersangka Yuda Arfandi dalam dugaan penghilangan nyawa bocah yang baru berumur 6 tahun tersebut. Warganet pun masih menduga ada pihak lain yang diduga ikut dalam pusaran kasus tersebut. Lantas, bagaimanakah cerita Angger Dimas mengenai kedekatan tersangka dengan al-mahrum putranya yang juga merupakan kekasih Tamarat? Lalu apa maksud kedatangan Angger Dimas ke sekolah al-mahrum putranya kemarin? Benarkah ia pun datang untuk merayakan hari wisuda al-mahrum sang anak di tengah duka yang begitu mendalam yang masih dirasakannya? Pasca kepergian Dante, Angger Dimas pun terlihat rutin mengunggah gambar yang menampilkan sepasang penari tenggo sedang berdansa. Lalu, apakah maksud unggahan tersebut? Benarkah hal ini pun merupakan bentuk kecuriganya jika ada pihak lain yang diduga ikut dalam pusaran hilangnya nyawa Dante? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini Angger Dimas akhirnya kembali muncul saat mendatangi sekolah al-mahrum putranya mengenyam pendidikan Tanpa ditemani oleh kuasa hukumnya Angger Dimas pun membantah bahwa al-mahrum Dante dekat dengan tersangka Yuda Arfandi kekasih Tamara yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam penghilangan nyawa sang putra Mungkin kalau saya dekat sama keluarga tersangka, saya tahu kali masalah ini Karena saya dekat, saya enggak tahu sama sekali Warga saya enggak tahu Dia itu siapa Ya apa, cuma nanti kan akan dilakukan penyedikannya Kan Kak sedang dilakukan penyedikannya Nanti ada juga dari aksi floor itu yang membaca psikologi Untuk pencari motif Jadi ya, saya sih ya itu nanti aja sejauh Sangat teker mas, makanya saya bolehin gitu Hubungan Kak Tamara sendiri dengan YA sudah berapa lama sih Kak? Mungkin 2 tahun lebih ya 2 tahun lebih dan udah berapa pak? Dan dia punya anak juga Kebetulan dia Duda Dante itu dekat banget sama anaknya Kamu renangnya bareng Itu anaknya perempuan yang di video itu ya Pak? Pasti ada penyesalan Pasti ada penyesalan Enggak mungkin Enggak pasti Seribu persen yakin Bahkan saya bilang sama dia Waktu setelah kejadian Saya bilang saya yakin banget Kamu gak ngapa-ngapain Tapi setelah tadi saya liat CCTV-nya Saya udah gak bisa komen Bukan bisa komen apa-apa Kan banyak yang ngomong aku nutupin Terus banyak yang ngomong ibunya tega Kalau gue jadi dia gue pasti langsung liat Kan semua ibu tuh gak punya perasaan yang sama gitu Gak mungkin aku beranti baru meninggal Aku tega liat CCTV-nya gitu Nah disaat aku sudah kuat mau liat Ternyata emang harus udah proses Ini belum bisa liat ya Baru tadi Baru tadi bisa liat semua Ya keluarga Yuda pun kini mulai buka suara Dalam akun media sosial Keluarga tersangka disebutkan Jika penghilangan nyawa Dante Bukan sepenuhnya kesalahan Yuda Melainkan tamaralah yang justru dinilai lalai Dalam kejadian yang terjadi Di kolam renang di kawasan Duren Sawit Pondok, Kelapa, Jakarta Timur Menanggapi hal tersebut Angger Dimas pun seolah dibuat geram Dengan pernyataan yang diberikan oleh keluarga tersangka Once child killer Ya udah child killer gitu aja udah Gak ada yang namanya apa Yang namanya kita harus Ya gak tau ya Kalau misalnya ada yang masih Apa ya Yang masih bilang itu bukan Pembunuhan anak sih Saya harap Sementara itu Dari banyaknya isu yang beredar Dalam kasus hilangnya nyawa sang putra Sejak kepergian Dante Tamara Tiasmara pun juga menyebutkan Jika almahrum Dante sangat terenyum Dengan perang yang terjadi di Palestina Sehingga Tamara pun membuka donasi Yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi putranya tersebut Namun apa yang didapatkan Tamara Justru di luar dugaan Warga net pun menduga Ada maksud dari Tamara Melakukan hal tersebut Seperti apakah Angger Dimas Menanggapi isu yang tengah hangat Di perbincangkan tersebut Pertanyaan tersebut Yang lagi itu Untuk pertanyaan berhubungan dengan ibu Itu silahkan tanyakan ibu Karena Saya Baik lagi saya tidak ada hak menjawab Itu Saya serahkan kembali ke ibu Dan saya dari pertama itu Semua Maaf saya buka sedikit Semua yang berhubungan dengan Oke Ini saya buat sendiri dengan biaya saya sendiri dan teman-teman yang ngebantu dan kalau misalnya semuanya aware itu ada gambar baru untuk GSPOR Dante itu dari salah satu seniman lah yang mengirim saya langsung dan itu gratis jadi emang kita bukan campaign tapi kita adalah lebih ke movement saya tekankan sekali lagi movement ini untuk saya tahu mungkin masih banyak di pedesaan yang terjadi tapi saya ingin membuat awareness itu terjadi di kota yang kita semua tahu kita lebih banyak benefit untuk pendidikan tapi kenapa hal yang seperti ini bisa terjadi teman-teman saya ditemui di sekolah almarhum putranya yang berlokasi di Jakarta Selatan Angger Dimas pun ternyata datang untuk merayakan hari wisuda Dante Angger Dimas pun juga mengungkapkan ada alasannya untuk menyekolahkan sang putra di sekolah yang menurutnya sangat bona fide untuk pendidikan almarhum putranya tersebut selain itu ia pun juga menyinggung soal pemberitan di sosial media yang menyebutkan ia rutin mengunggah gambar yang menampilkan sepasang penari Tenggo sedang berdansa benarkah hal ini pun merupakan bentuk kecuriganya jika ada pihak lain yang diduga ikut andil dalam pusaran kasus hilangnya nyawa Dante di tanggal berapa mas kalau boleh tahu belum masuk sih kan baru datang masih ada kegiatan dan juga menunggu Bu Ani jadi memang belum ini kan tadinya kan sebenarnya wacaranya mau diadarkan terbuka dengan pihak sekolah juga supaya tidak ada miskonsepsi supaya tidak ada misleading dari dari jawaban dari bagaimana kondisi psikologi anak saya kenapa saya percayakan di sekolah yang sangat bagus ini ini sekolah bagus banget saya percaya mas sekolah ini diperhatikan one child satu orang satu pengawas jadi kalau misalnya saya nerima raport itu report itu benar-benar yang tebal dari peranjinan tangannya Dante bagaimana dia bagaimana dia berinteraksi itu dijelaskan juga walaupun 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 saya cuma dua kali yang mengambil report Dante ya sebagaimana kalian mungkin tahu tapi saya sangat selalu bilang bahwa tolong ini anak saya adalah anak yang apa orang tanya pisah tolong diperhatikan bisa ramai antri kesikri dan saya saya bangga anak saya hebat banget dia itu orang yang hebat dia itu anak yang hebat di tengah gonjang ganjing permasalahan saya dengan ibunya dia masih bisa dan dia masih bisa almarhum masih bisa masih bisa ternyum itu menunggu dari via kin aja kali ya Apsifor karena kan disitu bisa dibaca bagaimana emosi saya mungkin Mbak Mbak akan mendapatkan jawaban lebih banyak daripada saya sekarang dan saya yakin Mbak Mbak sebagai Bapak gini mungkin yang tadi saya bilang balik lagi mungkin saya terlihat ceria tapi disaat saya melakukan sesuatu saya mempunyai target hanya target itu yang saya lihat kayak gitu jadi misalnya saya punya tujuan untuk ini orang yang salah ini saya yakin orang apa orang ini yang salah tapi saya akan membuat draft dulu saya akan menulis dulu dia siapa bagaimana apa yang harus saya katakan apa yang harus saya katakan berhubung sudah ada kemarin dari apa sudah ada pres dari polisi jadi saya bisa berbicara inilah berbicara agak banyak gitu yang tapi saya masih sesuai dengan koridor gitu makanya tadi kayak kalau berandai-andai segala macem tapi cuma salah satunya saya ingin sebelum ada ketetapan hukum yang jelas kita kita jangan menekan mental health seseorang itu pesan saya hadir ya mas oh iya pasti sementara itu dugaan keterlibatan Tamara dalam penghilangan nyawa sang putera memang sempat berhembus kencang seperti apa pernyataan Tamara mengenai survei lokasi kolam renang bersama tersangka PEMIRSA INTENS INVESTIGASI jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel INTENS INVESTIGASI Hai PEMIRSA jangan lupa saksikan INTENS investigasi yang tayang satu hari lima kali wow keren banget jangan lupa di like di subscribe dan di komen pokoknya keren banget buat INTENS sejak mencuatnya kasus penghilangan nyawa bocah dengan nama lengkap Raden Andante Kalif Pramuditio banyak pihak merasa janggal dengan ekspresi Tamara Tia Semara Ibunda Almahrum Dante Dugan awal bermuara saat Tamara dituding tidak langsung melihat CCTV saat momen pertama kali Dante ditemukan tidak bernyawa di sebuah kolam renang di bilangan Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur saat Dante dibawa kedua rumah sakit berbeda kabar pun menyebutkan terdapat luka-luka yang bersarang di tubuh bocah berumur enam tahun tersebut bahkan Tamara pun disebut sempat melakukan survei lokasi kolam renang bersama tersangka beberapa hari sebelum kejadian seperti inilah pernyataan Tamara terkait hal tersebut survei jadi gini Dante kan suka banget berenang lagi suka-sukanya renang nah kita tuh baru tahu ternyata disitu ada kolam renang itu kebetulan kan dekat dengan rumahnya YA nah oh coba kita lihat yuk ke dalam sambil lewat aku mau lihat airnya karena aku ini orangnya protek banget sama Dante aku mau lihat airnya butek gak gitu aku lihat bahkan aku tanya disitu ada saksinya namanya Pak Johan penjaga kolam disitu aku nanya Pak ini akhirnya emang hijau kayak gini ya aku nanya gitu terus dia jawab oh enggak ini lagi di kuras oh yaudah aku disitu gak nyampe lima menit aku cuma mau lihat oh ternyata ada kolam renang bagus ya dekat rumah aman gitu ya jadinya yaudah hari itu renang setengah 27 aku ngakuin itu perbuatan aku tapi itu kan aku nyampe di rumah sakit di IGD Dante udah dikasur udah dibilang meninggal gimana sih aku dateng anak aku meninggal gitu aku teriak-teriak disitu aku hysteris terus aku kayak aku langsung naik ke Dante aku pangku aku gigitin aku jubitin itu respon aku aja biar Dante tuh bangun gitu bukannya iya bukan aku tuh mau nyakitin Dante gitu gak mungkin lah orang kok mau nyakitin Dante gitu ibu sendiri masa mau nyakitin anaknya Dante pilek dikit aja aku udah heboh ya gimana ini gitu loh Dante meninggal itu Dante meninggal bukan cuma koma ya aku berusaha buat bangunin dia itu emang gimana ya itu respon aku aja gitu biar Dante tuh ada responnya setelah aku gigit biru-biru disini itu ya aku gak ngerti ya banyak yang bilang udah meninggal gigit biru ya aku gak tau itu bekas gigi aku ada buktinya disitu bahkan ada di foto aku kok itu abis aku gigitin tuh ada jelas aku foto sama Dante berdua itu masih jelas banget bekas gigitan aku bekas cubitan aku itu ada sementara itu setelah Angger Dimas diminta pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan kemarin giliran Tamara Tia Semara yang hadir untuk melakukan pemeriksaan serupa di Biro SDM Polda Metro Jaya datang ditemani kuasa hukumnya Tamara pun menuturkan jika ia diperiksa oleh tiga orang dari tim psikologi forensik dan dicecar dengan banyak pertanyaan hingga menghabiskan waktu kurang lebih selama tiga jam terkait sosok almarhum putranya selain itu Tamara pun juga menuturkan sempat dilakukan pemeriksaan gadget untuk menjawab apakah ada keterlibatan Tamara dalam kejadian tersebut Tamara pun juga menjelaskan soal foto saat acara tujuh harian pasca meninggalnya sang anak dimana Tamara pun terlihat berdandan menurutnya foto tersebut diambil menggunakan sebuah aplikasi tersebut tersebut ada kira banyak sih pertanyaan lebih dari 20 mungkin? enggak sih kurang lebih mungkin 10 cuma ya emang jawabannya yang panjang-panjang dalam sih berkisar tentang orang yang berkisar tiga orang pertanyaannya apa apa isi garis besarnya hari ini isi-isi pertanyaannya lebih ke ini sih apa tentang dante itu seperti apa kalian berdua gitu dibahas nanti kan antara kamu dan iya kan saya tunjukin handphone saya tadi tapi kamu di komen netizen katanya sempat berdandan dan hari ini katanya enggak berdandan seperti apa ini aku dandan kok hari ini itu udah dijelaskan sama yang update itu di edit pakai aplikasi Remini bila aja anak gue anak gue mati terus orang-orang tuh pada nudube kayak gini gitu loh maksudnya kita tahu dante itu itu Tamara gitu loh Tamara selama ini shooting punya party planner itu iya buat siapa buat menghidupi dante dan dia gitu loh dan dibantu juga sama ibunya Tamara yang untuk jagain dantenya gitu sementara itu sempat ramai soal tersangka Yuda Arvandi yang diduga sebagai salah satu orang dalam kasus pengkroyokan yang membuat Putra Siregar mendekam di balik jurigi besi seperti apa cerita Putra Siregar terkait hal tersebut pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi Halo saya King Sebul Jamil jangan lupa saksikan Intense dari Senin sampai Sabtu satu hari ada lima kali tayang loh jangan lupa di subscribe ya hanya Intense Investigasi sementara itu pasca penangkapan Yuda Arvandi Putra Siregar terlihat menceritakan sosok tersangka salah satu orang yang terlibat dalam pengkroyokan yang membuatnya harus mendekam di balik jurigi besi beberapa waktu silam seperti diketahui saat itu Putra Siregar bersama dengan satu rekannya yaitu Riko Valentino dilaporkan oleh seorang pria bernama Nur Alamsya karena melakukan aksi pengkroyokan yang terjadi di salah satu cafe di bilangan Senopati Jakarta Selatan pada 2 Maret 2022 lalu disinggung tentang hal ini Putra Siregar pun juga mengaku sudah memaafkan orang yang disebut-sebut ikut mengkroyok rekannya saat itu Putra pun juga menuturkan jika ia akan mencabut laporannya karena tersangka pun sudah tersandung permasaan yang lebih berat yaitu dugaan pembunuhan berencana terhadap anak pasangan Angger Dimas dan Tamaratia Semara yaitu Dante Jujur kita sama Rico udah lupain ya malah-mulah lah dadah hikmai lah pelajarannya juga itu berharga dan sangat mahal sekali adanya tapi salah satu temen aku yang berjuang ya sahabat aku yang berjuang waktu itu yang dia ngurus ya yang soan yang dia mau restoratif justice lah supaya kasus ini damai gitu yang berusaha nyambungin supaya ketemu lah sama pihak kedua supaya kedua belah pihak menjalin kedamaian nah ternyata enggak hanya dia ngechat saya tapi Arfandi kasihnya link kan Arfandi mana aku bilang keras Akin memang udah lupa gitu ngapain sih gitu kita udah gak gak main-main lagi lah ke Senopati atau apa memang itu yang pertama kali kesitu kan gitu lalu yang ini loh pi yang kasus Rico yang keroyok gitu dan memang waktu itu kan Arfandi jelas ngaku ya ada rekaman dan semuanya ketika kita temui tapi disitu memang kita dinasihatin sama salah satu ya penasihat kita lah bahwa tawakal itu gak boleh dengan kebencian gitu awalnya kita gak terima lah maksudnya Rico yang bonyok banget kan gitu sedangkan korban gak pernah muncul kan di kasus kami ini gak pernah muncul korban loh sampai sekarang ada yang tahu gak korban kami siapa iya enggak tapi kembali lagi lah kita ada ikhlas aku pribadi berkali-kali ngomong ikhlas kan tapi aku disitu nanya juga diri aku aku ikhlas kalau aku ikhlas yaudah gak usah ada story-story atau apa gitu jadi aku nanya juga kan anti ikhlas sesungguhnya itu apa sih gitu tapi ya memang aku mau hapus story-nya itu biasanya aku orangnya gak mau kan agak keras kepala lah maksudnya biar orang para ngambil hikmahnya gitu tapi satu sisi aku berpikir jangan deh nanti ada bisikan syetan sehingga kita merasa puas padahal ini korban tetap anak yang tidak berdosa gitu tapi kembali lagi ya mungkin Dante udah tersenyum lah di surga lah karena dia belum dihisapkan belum balik gitu ini untuk teman-teman mungkin yang belum ngerti syariat atau gimana bahkan Dante masuk surga Dante juga bisa nyiapkan jubah orang tuanya ke surga itu sesuai syariat itu jelas sekali makanya anak-anak ini dilarangkan dalam perang gak boleh dibunuh dan sebagainya lah karena anak-anak ini belum dihisapkan kita juga gak boleh marahin anak kecil karena kita gak pantas marahin anak kecil dia gak ada dosa soalnya belum dihisapkan dosanya kita ini yang berdosa pastilah kita semua orang yang berdosa gak mungkin kita dewasa gak ada dosanya jadi mudah-mudahan yang terbaik lah buat Dante demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini jangan lupa saksikan terus Intensi Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang lima kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore serta Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang 3 sore dan 6 sore tentunya hanya di Youtube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intensi Investigasi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax